Oke guys, pagi ini kita akan membahas language features, utamanya tense yang digunakan pada tag narrative Indonesian legend. Tag narrative ini tidak lepas menggunakan past tense dan past perfect tense. Past tense itu adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Sedangkan past perfect tense, apa itu past perfect tense? Nah, pagi ini kita akan membahas khusus past perfect tense, karena yang past tense tentu kita sudah tahu. Hari ini kita fokus utamanya past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Past perfect tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu, pada waktu lampau, sebelum kejadian lain terjadi. Di sini, past perfect tense ini, siri khususnya adalah menggunakan auxiliary head. Menggunakan auxiliary head. Diikuti verb 3. Jadi, head di sini artinya telah atau sudah. Dan kemudian diikuti verb 3. Nah, past perfect tense ini biasanya menggunakan conjunction before sama after. Kata hubung before sama after. Oke, lebih jelasnya kita bahas pada contoh. Number 1, I had bought a car before I moved to Bali. I moved to Bali after I had bought a car. Number 2, Mr. Tom had come here before you called me. You called me after Mr. Tom had come here. Number 3, my father had finished his project before the game was over. The game was over after my father had finished his project. Sekarang kita temukan perbedaannya, kita amati perbedaannya penggunaan conjunction before sama after. I had bought a car before I moved to Bali. Di sini menggunakan conjunction before. Perhatikan, setelah before, ini kalimatnya dalam bentuk past tense. Past tense itu subject verbnya verb 2. Nah, yang kedua, after. Setelah after, ini menggunakan past perfect tense. Jadi, after, setelah after menggunakan past perfect tense. Kata after sama before ini bisa letaknya di depan. Contoh. 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 Before I moved to Bali. Koma. I had bought a car. Nah, ini bisa letaknya di depan. Demikian penjelasan cara singkat. Semoga bermanfaat bagi kita Terima kasih Terima kasih